Intro Ratusan mahasiswa padat di halaman kampus sekolah tinggi Inmu Tarbiya Al-Quran Al-Litifah Kiai Intralaya dalam rangka penutupan kompetisi sport and art atau KOSTA Acara ini dilaksanakan setelah kurang lebih setupekan para mahasiswa mengikuti berbagai cabang lomba baik seni, olahraga, maupun keterampilan Acara yang dihadiri oleh Ketua Yayasan Islam Al-Litifah Kiai Mudir Pondok Pesantren Al-Litifah Kiai Ketua Sidqi, para dosen serta para pengurus Sidqi ini ditutup langsung oleh Ketua Yayasan Islam Al-Litifah Kiai Dr. Randeski Haji Samsul Baharihar Dalam sambutannya, beliau berpesan kepada seluruh mahasiswa untuk terus mengembangkan diri dalam bidang seni, olahraga, maupun keterampilan Dan di akhir sambutannya, beliau mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang yang sudah mengharumkan nama kelasnya masing-masing Dalam acara ini juga diubungkan para mahasiswa pemenang lomba dan pemberian hadiah untuk para juara Di sela-sela acara penutupan, Hakim Muslim, pemenang bujang kampus menuturkan bahwa ia merasa bangga dan terharu karena telah terpilih menjadi bujang kampus Awalnya ia merasa nervos karena pertama kali mengikuti ajang ini Selain itu, mentari yang menjadi pemenang gadis kampus mengungkapkan bahwa ia sangat bersyukur kepada Allah karena telah terpilih menjadi gadis kampus Ia berharap kedepannya mahasiswa dapat berperan aktif untuk mengikuti semua kegiatan yang ada di Sidki Alhamdulillah perasaan saya terpilih menjadi bujang gadis Sidki tahun 2019 Itu saya merasakan bangga dan terharu juga karena tidak menyangka diri saya terpilih menjadi bujang gadis Sidki tahun 2019 Saya dalam pertikaan Tina itu agak down Tapi Alhamdulillah hal tersebut saya atasi sehingga saya bisa terpilih menjadi bujang gadis Sidki tahun 2019 Dan harapan saya untuk Sidki ke depan Agar mahasiswa Sidki itu lebih aktif lagi dalam hal akademis dan pemimpinan Karena dengan akademis tersebut serta mental yang kita timbah dari pemimpinan Itu akan menjadikan kita kampus yang sangat efektif untuk belajar Dan juga kampus yang dari idaman Sehingga bisa dikenal di seluruh Indonesia Bahkan dikenal oleh dunia Perasaan saya ya tentunya saya sangat bersyukur kepada Allah SWT Dan ini suatu hal yang tidak terduga-duga Dan saya sangat senang sekali Semoga kedepannya juga Sidki dan para mahasiswa Terus aktif dalam mengikuti segala kegiatan dalam hal apapun Yang penting menjadi rahmatan liman haulahu rahmatan lillah alamin Selain menjadi juara bujang gadis kampus Sidki Mereka juga diberi hadiah dari pihak Sidki Yaitu bebas uang semester selama 2 semester Dari Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiya Al-Quran Al-Iti Fakia Iti Fakia TV melaporkan